Intro Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Masih dengan Pak Wisnu dan Bang Kevin Nah, tadi kita sudah sedikit membahas Dan mengulas nih mengenai bisnisnya Bang Wisnu Eh, Bang Kevin ya Pak Wisnu ya Bang Kevin Nah, Bang Kevin ini tadi juga pas beriksa Saya sempat ngobrol ya sahabat Rata-rata penyuaran dari bisnis tradisional moodnya Bang Kevin ini Bisa sampai 300-500 piece per hari ya Dan pemberdayaannya itu sudah ada Karena Bang Kevin disini masih seharusnya mahasiswa ya Masih mahasiswa Jadi yang korupsi disini melibatkan juga orang lain nih Jadi secara otomatis Bang Kevin bisa juga membuka wawangan pekerjaan Iya, benar Bisa mempengaruhkan pekerjaan dan bisa membuka peluang usaha ya Nah, bisa berbagi sedikit cerita gak sih Bang Kevin Ketika Bang Kevin mulai bermira-usaha di kampus sanggap belanang ini Awalnya saya disini tuh memlepaskan emang Saya awal kebangun tuh karena kerja di kampung, di kampung Itu saya kerja melakukan spray Melakukan spray Jadi saya disini tuh melihat yang menguasai produksi itu akan menguasai pasar Ya, karena dia tahu bahan-bahan produksi Akhirnya selama beberapa lama saya pindah-pindah kerja Saya kayaknya lebih seneng dagang deh Balik yang tahu saya suka dagang, saya seneng dagang Akhirnya saya dagang lagi tapi gak banyak Karena saya coba itu cuma buat sampai 150 Karena saya beli ya Jadi buatnya cuma sampai 150 Dan permintaan pasas semakin banyak Ketemu orang banyak Jadi saya harus nyari thing yang buat Yang buat masaknya Yang buat masaknya Alhamdulillah ketemu orang sekitar di posan Di posan saya kebetulan gak pos Di Sadang Serang Namanya Oma Mungkin sudah gak asing ya Namanya itu Oma Mungkin gak asing di Bandung untuk kalangan gue Nah Oma ini Saya nanti sama gue bisa buat gue tradisional seperti ini Kalau memang bisa dan rasanya seperti yang saya minta Dan akhirnya saya kerja sama-sama Oma Sudah seperti ibu saya sendiri disini Kalau misalkan saya cuma makan mie Akhirnya saya ke rumahnya dia Coba makan Anak kosan banget ya Ya kosan Terus Ya Alhamdulillah Sebenernya saya pengen jadi Itu dia yang di bidang konstruksi Di bidang saya Tapi Saya pernah lamar Salah satu perusahaan Perusahaan swasta Saya lamar di bidang konstruksi Terus ditanya Kalau kita gaji berapa Terus saya bilang Bapak bisa gaji saya sama dagang Saya dagang Saya tunjukkan Ternyata tidak bisa Akhirnya saya lebih beli dagang Gak ada pada kerja Nah inspirasi usaha ini dari siapa nih bang Inspirasi usaha tuh Dari saya Malem-malem Kelaperan Saya cuma memegang uang 2000 Dan di kampus Itu saya dua hari Salah saya sendiri mungkin ya Terlalu bolos dulu Terlalu bolos Dan akhirnya ada fase dimana saya Memegang uang jajan sama sekali Memegang uang jajan sama sekali Memegang uang jajan Udah gitu saya gak kerja Akhirnya saya gimana saya Biar Menghasilkan uang Sendiri Akhirnya saya coba dagang aja Yang saya ngerti Dari segi rasa Dari segi bodoh Mau jadi inspirasinya dari kelaparan ya Dari kelaparan ya Dari kelaparan ya Anak bosan Wah keren nih Keren banget diri saya Karena kalau misalkan dari yang saya amati ya Yang namanya wira usaha Atau entrepreneur ini Jarang sekali anak muda yang Mau gitu untuk Berkecimpung di dunia wira usaha Apalagi kalau misalkan Kita pergi ke kampung gitu ya Ke pedesaan Pasti anak-anak mudanya itu Lebih bangga untuk bekerja Tidak ada yang mempunyai seragam lah Seperti itu Karena mempunyai kebanggaan Tetapi Tadi yang disampaikan oleh Bang Gavin Lalu saya Nanya tuh ke perusahaan Konfungsinya Bisa gak gaji Kayak Saya sama Itu bagian saya cuma Megang perusahaan Injah SMA gitu Bisa gak saya sendiri Dapatkan apa yang saya sama Dengan saya dagang Kok kepikiran gaji tuh? Untuk mencukupi Saya kan kena rantau di Badung Untuk mencukupi Biar hidup di Badung Biar keseluruhan Biar keseluruhan Jadi saya nyari kerja Saya pikir Saya akan mendapatkan Apa yang saya inginkan Ketika saya Bukan kerja di kantor Gitu Tapi nyatanya Untuk Skinware Seperti saya Itu Gak bisa gitu Kalau gak mau Saya yang usaha keras Yang saya Modal laparan Modal dengkul Dan niat yang harus Niat yang Tuhan gitu Udah kejualan Akhirnya Jadi lah Gini sih saya Seperti ini Dukungan dari kampus Dukungan dari kampus Dukungan dari kampus Selama ini bagaimana sih? Dukungan dari kampus Bagus ya Terutama Alhamdulillah sekali Saya dua dagang Kalau saya gak Dua dagang Mungkin saya gak Bisa ngomong disini ya Sekarang ini ya Kebanyakan pasarnya itu 95% itu di kampus Oh Ini Pasar rakep ini Untuk makanannya 90% Di kampus Karena temen-temen saya kan Orang-orang saya kan Pas karewa Temen-temen saya itu Berjualan Mereka butuh-butuh Apa ni Acara bingguan di kantor Acara bingguan di kantor Acara bingguan di kantor Ganggu tim Dan murah ya Iya Tadi saya sudah Nanya ini Pak Wisnu Harganya berapa? Kalau menurut saya Ini harganya Dibuang kisaran banget Tapi Kualitasnya Wow gitu Kalau saya ini Kenapa bisa kayak gitu Karena Bank Gapin ngejarnya Kualitas ya Kualitas Dan satu lagi Karena saya ingat Waktu saya lapan Saya memegang uang dua ribu Jadi Dua ribu itu jadi Dua ribu itu jadi Dua ribu itu tadi saya ingat Sampai sekarang Saya Sedih 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 Dua ribu Jadi gimana Saya takutnya Ada yang senang Sampai sama saya kan Jadi jangan lupa Jangan lupa Oke Luar biasa nih Bang Kevin nih Inspirasinya sangat Dalam banget nih Dari kelaparan Jadi Ini segmen kedua kita nih Kita harus Sudah hidup Sebenarnya segmen Nanti kita akan Kembali lagi nih Di segmen selanjutnya Kita akan lebih membahas Mengenai hibisnya nih Bang Bapak ini Hibisnya nih Jadi untuk saya Abad Strabis Jangan kemana-mana Nanti kita akan Kembali lagi ya Bapak Bistel dari Bapak Bistel Layak 1 Bapak Bistel Bapak Bistel